Martin Luther King Jr. pernah bilang, kita bukan pembuat sejarah, tapi kita dibuat oleh sejarah. Makanya Adbik memulai satu series baru, di mana kita akan nge-react video-video K-pop yang bersejarah. Gue Kelvin, gue Mas Gan, dan gue Tendra, and this is Flashback Reacts! Ya, ini adalah episode pertama nih kita Flashback Reacts ya. Akhirnya mulai juga ya program ini bro. Ya, ini untuk yang baru datang, ini adalah reaction program, di mana kita react video-video klip yang bisa dibilang titik-titik dalam sejarah K-pop ya. Oke, gila. Tapi usianya di atas 2 tahun yang kemarin kita. 1 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun, oke. Di atas 2 tahun lah yang sudah react. Maksudnya 2 tahun yang pokoknya kalau lihat di Youtube tulisannya 2 tahun seguam. Berarti kalau mau request untuk di Flashback Reacts, ini mesti yang 2 tahun seguam. Tulisannya 2 tahun seguam. Hari ini ada Stray Kids dan God's Menu. Yes, ini highly requested juga di komen-komen kita pada Stay Indonesia dan yang sudah subscribe channel kita, God's Menu. Ini salah satu yang mungkin bisa dibilang apa ya? Breakthrough lah ya, breakthrough song ya. Ini 2020, wow. 2020 aja Flashback. 2020 itu. 2020 itu udah 2 tahun yang lalu lah bro. Iya, gila ya. Dia pas, coba lihat tanggalnya. Ini, ini. Udah Covid. Udah, udah Covid. Makanya nih orang-orangnya tuh scene pertama ya. Oh iya bener. Oh iya, gila. Bener-bener, pandemic scene-nya opening shot. Ada Stray Kids dengan God's Menu. Yes. Kita, jujur gue kan sebagai orang yang gue memang mendengarkannya biasanya girl brand ya, kalau saya ya. Kalau yang cowok-cowok biasanya ada hanya selected groups lah. Tapi kalau girl group bisa dibilang gue hampir semuanya. Kalau lo juga, lo banyak boy group banyak dengar. Banyak juga boy group. Lo Stray Kids bisa dibilang gak tau sama sekali, tau atau sangat tau? Tau. Medium ya? Medium. Kalau lo Kel? Gue mendengarkan yang top-topnya. Berarti, bisa dibilang ya, kita sedangnya pernah denger lah. Iya. Dengan ini ya. Dan kemarin kita reaction maniac kan juga. Dan ini adalah single yang bisa dibilang, ya tadi sudah dibilang breakthrough ya. Yang angkanya juga sensasional yang buat mereka menembus. Akhirnya ranking-ranking brand-brand image buat K-pop groups ya. Akhirnya mulai diperhitungkan. Kalau bahasa pundit-pundit bola. Iya kan? Iya. Iya. Ini setiap video klipnya tuh, bahkan sampai ini kalau gak salah 240 juta sekian ya. 240 juta tuh gila banyak banget. Kalau mungkin ada yang 70 juta. 70 juta aja berarti ada banyak banget gitu loh. 240 juta tuh hampir seluruh penduduk Indonesia loh. Iya bener. Kurang 30 juta. Oh iya. Langsung aja ini dia Stray Kids God's Menu. Ui sedap nih film banget nih. Eh tapi itu foto ya. Oh enggak bro tadi gerak deh. Bentar bentar bentar. Itu intronya dia ngomong apa? Lucu keren banget. Kayak greetings gitu. Yeser and Mem. Tapi dia ngomong apa sih? Coba aja bilang ya. Coba. Keren. Di kitchen. Coba marching bank di dalam kitchen. Tapi ininya bunga. Flower petals. Dan ini dirilis pada saat awal covid ya. Jadi ada burung. Harus ada lah ini ya buat K-pop ini. Terus image-nya juga sporty gitu ya. Chord wise. Kayak di K-drama-K-drama tau nggak lah. Ah sedap. Iya. Wih. Keren tuh pit stopnya. Suara-suara rendah banget. Suara-suara rendah banget. Itu. Itu. Dudu. Yoi. Ada. Wuh. Sejuang. Keren. 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 keren eh keren, gue dari tadi ya ngeliatin liriknya iya sama hmm wooo nice gila this beat is hard as fudge oh apa nih konser ya jangan main backdoor soalnya ada lagunya yang judulnya backdoor bro apa ini kelanjutannya ya ini prequelnya ya prequelnya kayak continuation gitu gila hard banget ya ini memang bener sih kemarin lu sempet bilang kan kayak Stray Kids nih kayak musically break stereotype JYP banget break stereotype JYP banget kayak gue ngeliatnya kayak buset ini hard gila sih kalau ngeliat gue bisa ngapain tuh GOT7 sama 2PM beda jauh sih iya bahkan GOT7 yang di awal-awal juga lagunya gak ada yang se-hard ini gitu ya mereka lebih makin hard lagi dan kerasa juga cewek loh dari dari ITZY Wonder Girls eh sorry dari TWICE Wonder Girls gitu tiba-tiba ITZY iya iya kan kerasa banget kan beda juga beda banget iya iya mereka cenderung jadi makin keras ya makin hard yes yes dan GOT7 menu ini sebenernya gue ngeliat satu performancenya endmix juga mereka ngebawain ini keren banget juga bro gila ini gue yakin ya kalau kalau berbicara cewek nge-cover cowok gitu ya ini bisa untuk mungkin untuk epitome of hard hitting boy group song tuh bisa jadi ini salah satu ini pasti salah satunya ya iya 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 untuk yang JYP ya gitu cuman kalo misalnya ngeliat dari viewsnya kan sekarang tadi gue belum 240 sebenernya 340 juta ya yang nonton gue tuh dari tadi mikir ini kira-kira yang nonton umurnya kira-kira berapa ya gitu karena apa kenapa image mereka kan kayak yang fierce banget gitu juga secara lagu juga yang beatnya yang lu bilang tadi hard ass fudge gitu ya ini buat mungkin lebih banyak wanita-wanita ya terus mereka mikir tuh kayak fierce-nya mereka tuh seksi mungkin ya karena hampir di semua lagunya tuh mereka tuh kayak galak-galak kayak mereka kurang happy ya gimana sih menurut gue gitu gitu mereka galak-galak tuh kalo gue gak bayanginnya dari mereka keluar Juni Juni kesel kenapa demi 2020 pas pandemi lagi di rumah semua kan terus butuh kayak relief stress gitu kayak lagunya lagunya desperate banget sih frustrated gitu ya iya kayak wah gue di rumah terus kayak wah the gods many wah gitu oke 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 dari liriknya lu tadi bacain gak sih sebenernya kayak agak protes-protes juga kayak whatever you want save gue bikin nih gitu jadi kesannya kayak apapun situasinya palu gada iya wah gue sikat gue ajar gitu ya cuman maksud gue kayak ini gak sesuatu yang ee apa bukan sesuatu yang bisa dibilang kayak menyeramkan atau wah jarang nih gak pernah ada di musik sebenarnya sih kalo ngeliat sejarah pun ya musik-musik hip-hop apalagi gangster rap isinya marah-marah semua makin kesini juga makin angry angry rap gitu apalagi yang musik dan fans-fansnya juga banyak cewek gitu jadi kalo lu menjawab pertanyaan lu tadi ya mungkin ya makanya kan ada suka apa cewek-cewek sukanya bad boys ya itu masuk lah secara psikologi gitu makanya gak suka yang cupu-cupu baju biru ungu apa gue lebih sweet 80s gue lu cewek kue cowok kue cowok kue lu tuh bubblegum cuman maksudnya gue jadi akhirnya mengerti oh berarti buat cewek-cewek ini mereka tuh super seksi banget sih kayak pacar ditinggalin itu iiii lu pasti tapi dia kalah deh sama cocok kue 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 gini hahaha iya kan cucuk kue 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 gini lebih sweet gitu ya itu kan preferensi pribadi lah mungkin ada saatnya mereka ketika si ceweknya ini dapet cowoknya yang terlalu manis lu pengen dikasarin wow tapi ya emang ada sih dalam pengalaman saya ya emang pengen dikasarin gitu loh kenapa jadi jauh iya kan hubungin apa sih hahaha oke oke kalo dari musiknya kalo dari musiknya deh musiknya lu kalo dari musiknya kira-kira ini satu lagu yang lu harus nonton visualnya atau lu bisa kayak engga engga ini sama kayak gua kalo dengerin ya mungkin kalo dari jaman dulu jaman semua orang kita ya mungkin yang biar lu bisa relate Eminem musik-musik Eminem kan marah semua kayak gitu aja iya sih gua ada momen dimana gua suka musiknya iya kan lu suka kayak yaudah begitu dan yang ditargeted tuh yang sama sih kayak gitu sih bedanya tetep kayak gula kalo kpop harus ada precurus-precurus yang iya precurusnya manis harus ada drama-drama koreanya dulu jujur pada saat momen itu wah gua udah sit in nih di musiknya begitu balik lagi wah 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 apa yang keren sih bahkan gua terakhir balik lagi ngomongin Eminem ya Eminem yang terakhir ngeluarin Godzilla itu itu juga angry banget dan gua ngerasa vibe-vibe nya tuh mirip-mirip tuh yang trap-ish gitu dengan kick 808 nya yang bener-bener bikin nendang-gendang telinga gitu memang itu bisa dibilang kalo dalam musik tuh dalam musik production tuh bisa dibilang budayanya trap lah budaya hip hop lah hip hop culture lah jadinya sesuatu yang gua bisa relate sih tapi memang kalo buat gua pribadi tergantung moodnya kalo mau lagi kesel aja sih gua biasanya dengerin yang kayak gini gini gitu oke oke setel kenceng-kenceng sampe membantu tetangga-tetangga berasih itu gua tuh ya ya tapi gua penasaran sih buat kalian yang nonton mungkin punya perspektif lain kenapa kayak oh gua suka lagu God's Menu ini karena apanya gitu ya karena sampe sekarang gua juga masih masih penasaran sih 340 juta gila sih ya sebenernya ga ada masalahnya sih sebenernya siapa tau ini ada dipake buat lagu-lagu persembahan gitu kalo lagi komsel-komsel Kristen gitu bisa jadi bro ya kan ga bisa jawabnya kalo ga bisa aja kalo yang lagi agree kalo Kelvin dengerinnya ini kalo lagi agree dua cintanya makanya bajunya biru umur coba ya anyway ini kita juga ga tau bakal dibahas di hadapannya atau engga tapi seperti biasa yang mungkin yang baru dateng atau yang baru pertama kali mengunjungi kita punya satu podcast namanya ada apanya podcast yang biasanya kita bahas per paket gitu video yang kita react terus kita bahas lebih dalam lagi deep dive lebih dalam lagi kita bahas musiknya kita bahas koreografinya konsepnya dan faktor-faktor dibalik lagunya dan kalian bisa tinggalkan komen disitu dan kita akan bahas sesuai dengan ya selain kahlian kita lah ya mungkin juga banyak yang ga tau kalo Kelvin juga aktor dan juga pernah pernah bikin album di album walaupun ga laku saya pernah nge-band dan laku ini bubar tapi bubar iya dan masihannya sebagai guru jomblo banget ya jomblo banget ya tapi lu mendengarkan kpop dari tahun? kpop dari second gena oh lama lah ya kita semua kpop entusiast lah tapi tadi ngomong-ngomong sedikit sedikit ngomong-ngomong koreografi tadi gue ngeliat koreografi wask agak-agak Jabawokis tadi cuman gara-gara dia pake baju hazard suit lu tau Jabawokis ga sih? Jabawokis itu loh dancer yang orang Filipino Amerika yang pake token oooooh pasti tau lah ya kan movementnya yang banyak lock-in lock Amerikas Got Talent ya? iya Jabawokis gitu so anyway nanti kita bahas tapi kita mungkin ga bisa bahas dance nya karena kita bukan dancer ya nah itu aja ya nanti kita kembali lagi oh iya jangan lupa untuk request apa yang mau di flashback nih yes flashback bersejarah kpop gitu ya kita udah ngantongin beberapa tapi pastinya kita tetep butuh request dari kalian versi kpop bersejarah buat kalian yes komen di bawah itu sarannya 2 tahun ya 2 tahun 2 tahun itu ngitungnya gimana pokoknya lu buka youtube that last 2 years ago oke oke bye bye